Intro Saudaraku, kita menyadari bahwa dayung ini bisa mengarahkan perahu ini ke fokus yang benar. Karena itu, doronglah diri anda dan doronglah orang di sekitarmu untuk kepada fokus tujuan perahu kehidupanmu. Paulus mengajarkan kepada kita, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarah kepada apa yang di hadapanku. Aku berlali-lali kepada tujuan untuk memperoleh mahkota surgawi. Saudaraku, biarlah kita tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, menalui dayung hidup kita. Yaitu kita berpegang kepada firman Allah untuk kita tidak terombang-ambing oleh ombak, tidak terhanut oleh ombak. Tapi kita mengarah kepada tujuan, yaitu berlayar kepada pelabuhan bersama Tuhan. Kekal selamanya. Hari-hari ini, mari dayunglah hidup pribadi anda, keluarga anda, pekerjaan dan pekerjaan anda, kepada fokus tujuan yang benar. Mataku tertuju kepada Yesus. Satu-satunya tujuan hidup kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dayung hidupmu hanya menaruh pikiran, perasaan seperti terdapat di dalam Kristus. Supaya suri saya boleh terus maju melangkah. Anda tidak mundur ke belakang. Anda tidak belok ke kanan atau ke kiri. Tapi anda boleh maju terus, maju terus, maju terus. Doronglah dirimu dengan dayung firman Allah. Saya sangat percaya, pasti anda akan sampai kepada pelabuhan yang sejati. Yaitu anda bersama Tuhan bahagia selamanya di surga. Dan selamat di bumi anda sukses berhasil, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari terus mendayung, mari terus maju. Bersama Tuhan anda pasti terus maju, terus mendayung. Mendorong dirimu, mendorong orang di sekitarmu. Dan sampai kepada tujuan ilahi bersama Kristus. Terus semangat, semangat terus. Terus semangat, semangat terus maju.